Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Sony dari RSV Divisi Marketing Pada kesempatan video pembelajar kali ini Saya akan membahas mengenai Suatu artikel yang diterbitkan oleh Vinila.com Yang berjudul 7 Cara Bangkit Dari Ketepurukan dan Perasaan yang Hancur Perasaan hancur dan terpuruk Bisa dialami dan dirasakan oleh kita Siapapun itu Itu dijadikan karena banyak alasan Mulai dari putusnya hubungan Atau Masalah Berkabu Masalah uang atau pekerjaan Belum lagi masalah kesehatan dan emosional Nah Perasaan ini tentu harus Dilawan dan disembuhkan Dan melanjutkan kehidupan Yang lebih baik Berikut ada beberapa hal yang Mungkin bisa membantumu untuk mengatasi Rasa hancur karena kesedihan Yang pertama adalah Akui Perasaanmu Tubuh yang kuat dan pikiran yang kuat Berjalan beriringan Lupakan tentang bagaimana rutinitas latihan membuatmu terlihat lebih baik Dan mulailah berfokus pada bagaimana perasaanmu Baik pada kekuatan, dedikasi, dan struktur yang dibawanya ke dalam pola pikirmu Dengan memanfaatkan kekuatan fisik Kamu menyiarkan diri sendiri bahwa kamu mampu melakukan lebih baik dari sebelumnya Dua, fokus pada perawatan diri Saat kita sakit Kita sangat berhati-hati untuk beristirahat Minum cairan dan minum obat Bahkan Jika itu menghampat produktivitas kita untuk sementara Saat kita berjuang secara emosional Kita harus menjaga diri Kita sendiri Dengan cara yang Sama Dengan menjadikan perawatan diri Sebagai Prioritas Kamu menyiapkan diri untuk pemilihan yang lebih cepat Dan jauh lebih tidak menyakitkan Tiga, ceritakan kisahmu Jujurlah tentang masa lalumu Bagikan rasa sakit dan semua yang terjadi padamu Dan biarkan kekuatanmu melewatkan untuk menginspirasi orang lain Jangan menyembunyikan dan meremehkan apapun yang terasa penting bagimu Menolak untuk meminta maaf atas keberadaanmu Kempat Lakukan perjalanan Atau traveling Luangkan satu hari Satu minggu atau satu bulan Untuk melarikan diri dari lingkunganmu yang biasa Dan sambutlah Di dunia luar Dengan senang hati Terkadang perubahan pola pikir Sesederhana perubahan Pemandangan dan berada jauh dari rumah Memberimu ruang Kebebasan Dan keterangan untuk pulih dengan cara sendirimu Enam, berikan izin diri sendiri untuk melepaskan Tidak semua yang terjadi pada diri kita Harus memiliki makna atau pelajaran Jika masa lalumu Tidak lagi membuatmu bahagia Ijinkan diri untuk melepaskan Dan melupakan rasa sakit yang selama ini Menahanmu Kamu mendikte ceritamu Dan kamu tidak perlu menekannya Tidak perlu menekan apapun yang membuatmu merasa kecil Ketujuh Terhubung dengan orang-orang yang tercinta Carilah Kata-kata Teman dan kenyamanan Dari mereka yang memahami Apa yang kamu alami Kamu bisa berbagi cerita Dengan orang terdekatmu Ini juga akan membuatmu lebih merasa lega Ketika dirimu mengelilingi diri dengan orang-orang tercinta kamu Kamu akan menjadari bahwa kamu tidak pernah sendirian Sekian Cara bangkit dari keterburukan Dan merasa sakit Ketika kamu Merasa kecewa Pada suatu hal Tetaplah berpikir positif Dan bangkit Untuk menjadi lebih baik lagi Oke mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye